Dusun Kajar, Kota Batu Yang ada ialah belum adanya sistem pemantauan kualitas air yang mana dipergunakan untuk budidaya ikan air tawar tersebut Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Pak Insinyur Kakim Ghazali mengadakan proyek AKN APMAS ini Bekerja sama dengan Direktur Omah Tue dengan maksud menyediakan sistem berbasis IoT yang mampu memonitor beberapa parameter kualitas air yang dipergunakan untuk budidaya air tawar Sistem IoT akan memantau secara real time beberapa parameter yakni pH air, suhu air dan udara, kelembapan udara hingga tingkat kekeruan air Dengan mengetahui nilai masing-masing parameter, pengelola budaya ikan akan tahu tindakan tepat untuk memastikan kualitas air tetap terjaga Ada pun komponen-komponen penting dari sistem IoT ini sendiri ialah perangkat IoT-nya serta website yang menampilkan data ke pengelola Perangkat IoT menerima bacaan dari sensor dan meneruskannya ke pengelola, di mana pengelola dapat melihat data yang ditampilkan melalui website Pagi hari pada tanggal 29 Oktober 2022 pada pukul 7, tim pengabdian masyarakat berangkat dari kampus ITS ke Omah Tue, Kajar, Batu Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 3 jam menggunakan mobil Sesampainya di Omah Tue, tim pengabdian masyarakat menurunkan peralatan dan bersiap-siap Jarak dari Omah Tue ke kolam tempat budidaya ikan tersebut sekitar 300 meter Sesampainya di kolam budidaya, tim pengabdian masyarakat pun turun melaksanakan tugas Ada yang memasang akses poin di kolam, ada yang memasang akses poin di tempat mini PC akan mendisplay data untuk dibaca oleh pengelola Sesudah memasang akses poin, tim pun lanjut memasang sistem IoT di kolam itu sendiri Ada dua kolam yang dipantau keadaannya, kolam lumut sebagai mekan ikan serta kolam tempat ikan itu sendiri Selesai pemasangan, tim menginstall mini PC serta display lalu memastikan data dapat diterima dengan baik Terlihat bahwa sistem IoT berhasil memantau parameter-parameter yang menandakan kualitas air kolam tersebut Dengan terpasangnya sistem IoT pemantau kolam, besar harapan kami bahwa kualitas program budidaya ikan terjaga Sehingga ketahanan ekonomi desa pun meningkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!